Bisnis yang tak pernah padam bray, mungkin bisa dibilang mulai dari zaman nabi hingga zaman sekarang bray, yaitu pembuatan batu bata Karena batu bata sendiri adalah bahan utama untuk membuat bangunan salah satu rumah Untuk itu kalau kalian ingin berbisnis, ini adalah salah satu contohnya untuk bisnis yang tidak pernah padam bray Nah gimana menurut kalian? Mantap kan? Ini adalah tanaman tumbleweed bray, banyak tumbuh di negara Amerika Tumbuhan ini mencapai 2 meter tingginya Ketika musim kemarau tiba, lalu dia akan mengering dan memisahkan diri dari akarnya Terbawa oleh angin lalu mengginding, disitulah disaatnya tumbuhan ini akan menebarkan benih dari tumbuhan tersebut untuk memperbanyak spesiesnya Nah tanaman ini dianggap gulma bray, karena ketika musim kemarau tiba bahkan menumpuk diri rumahan Dan menyebabkan pula bisa kebakaran dengan adanya tumbuhan yang kering ini bray Gimana? Ngeri kan? Tradisi kita ketika membersihkan dedaunan yang gugur, justru dikumpulkan lalu dibakar bray Berbeda kalau Thailand, sebagian petaninya mengumpulkan dedaunan tersebut lalu dikumpulkan dalam suatu wadah dan dijadikan pupuk kompos bray Karena teorinya pupuk kompos tersebut dari dedaunan akan mengumpulkan bakteri mikroba yang akan menyuburkan tanah bray Sehingga tanaman mereka kian subur, toh daripada dibakar lebih baik menjadi pupuk kompos bray Bunga yang bisa dimakan bray, yaitu sayuran endomik khas Kalimantan atau banjarmasin yaitu bunga tigarun bray Biasanya tanaman ini banyak tumbuh di sekitar persawahan ataupun rawa-rawa Dan ketika memakannya pun justru tidak dimasak bray Melainkan hanya direndam air hangat lalu dicocolkan ke dalam sambal Nah kalau orang banjar pasti suka dengan makanan ini bray Bagaimana menurut kalian? Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya